Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video Halo Edukasi sebelumnya, sudah pernah dijelaskan mengenai metamorfosis kupu-kupu, capung, kecoa, dan katak. Nah, di video kali ini akan dibahas mengenai metamorfosis belalang. Sebelum membahas metamorfosis belalang, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya, agar tidak ketinggalan informasi menarik tentang pelajaran-pelajaran sekolah maupun ilmu pengetahuan. Belalang adalah salah satu dari jenis serangga sekaligus hama untuk tanaman. Meski menjadi salah satu jenis hama, namun belalang juga punya peran penting pada keseimbangan ekosistem, khususnya ekosistem sawah. Metamorfosis pada belalang tergolong jenis metamorfosis yang tidak sempurna. Berikut tahapan-tahapan metamorfosis belalang, fase telur. Untuk tahap pertama dari metamorfosis belalang, diawali dengan fase telur. Telur belalang dihasilkan dari pembuahan sel telur belalang betina oleh spermatozoa dari belalang jantan. Telur yang dihasilkan nantinya akan diletakkan belalang betina di daun, batang tanaman, atau bisa juga di tanah. Setiap kali satu proses pembuahan, belalang betina umumnya akan menghasilkan antara 10 hingga 300 butir telur dengan bentuk seperti butiran beras. Belalang betina umumnya akan meletakkan telur di bawah tanah yakni sekitar 3 hingga 4 cm dari permukaan tanah. Ini dilakukan supaya telur tidak rusak akibat suhu terlalu dingin selama musim dingin. Untuk lama pengeraman telur sangat bervariasi, tergantung kondisi lingkungan tempat tinggal belalang tersebut. Untuk area tropis, telur biasanya lebih cepat menetas. Sedangkan untuk area subtropis, telur dapat mengalami masa dorman atau masa berhenti tumbuh sampai 10 bulan sebelum menetas di awal musim panas. Nantinya, telur akan menetas dan keluar bayi belalang atau nimfa berwarna putih, fase nimfa. Metamorfosis belalang tahap kedua adalah nimfa. Nantinya, sesudah melewati fase nimfa ini, maka akan berubah menjadi belalang kecil yang belum mempunyai sayap serta alat reproduksi. Nimfa belalang biasanya memiliki warna putih dan akan berubah menjadi coklat atau hijau ketika sudah terkena sinar matahari selama beberapa saat. Fase nimfa dalam metamorfosis belalang ini umumnya terjadi selama 25 sampai 40 hari. Selama fase tersebut, nimfa akan makan dari daunan yang masih muda, terus mengalami pertumbuhan dan juga ganti kulit antara 4 hingga 6 kali, tergantung dari kelembapan serta suhu lingkungan dan juga jenis belalang. Fase belalang dewasa Saat sudah masuk ke instar ke-6, yakni antara 30 hingga 40 hari, maka nimfa belalang umumnya sudah mempunyai sayap kecil pada tubuh dan akhirnya masuk ke fase berikutnya, yaitu menjadi belalang dewasa yang sudah siap terbang. Belalang dewasa mempunyai sayap yang lengkap, kuat, serta bisa dipakai untuk terbang. Demikian penjelasan mengenai metamorfosis belalang. Bila teman-teman mempunyai rekomendasi topik yang ingin dibahas di Halo Edukasi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa! Sampai jumpa!